Selamat siang bagi audiens kita yang berada di Indonesia dan selamat sore bagi audiens kita yang berada di Australia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para audiens kita yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar PPI hari ini. Kedua, saya hanya ingin mengingatkan untuk para member audiens kita hari ini untuk mengikuti etiket webinar dan mengklik tombol mute pada mikrofon dan untuk mematikan video Anda selama webinar ini berlangsung. Terima kasih. Dalam webinar hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik penting yang sedang mengguncang bukan hanya Indonesia dan Australia, tapi seluruh dunia, yaitu COVID-19. Tersebarnya virus COVID-19 ini telah memaksa sebagian besar dari 196 negara yang ada di dunia ini untuk melakukan lockdown dan physical atau social distancing. DPI akan membahas isu COVID-19 dan penerapan lockdown dan social distancing ini dengan dua pertanyaan di dalam benak kita, yaitu, terutama, bagaimana COVID-19 dan lockdown mempengaruhi individu secara fisikal dan secara mental? Kedua, apakah yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk mengurangi efek negatif COVID-19 dan lockdown pada fisik dan mental kita? Untuk menjawab kedua pertanyaan kompleks tersebut, TVI telah mengundang ahli kedokteran Dr. Anthony Paolo Sunjaya, Dr. Medis, dan Scientia PhD Scholar di The George Institute for Global Health, UNSW, Sydney. Dan ahli psikolog, Ratih Arum Listian Dini, psikolog klinis dan asisten profesor di Universitas Yarsi, Jakarta, yang sedang mengambil PhD di The School of Psychology, UNSW, Sydney. Di dalam webinar ini, kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Anthony dan Ibu Ratih dalam topik ahli mereka terlebih dahulu. Pada saat kedua ahli sedang melakukan presentasi, member audience bisa menulis pertanyaan mereka di dalam fungsi chat. Pada akhir sesi presentasi, kita akan membuka forum untuk tanya-jawab di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di dalam fungsi chat. Sekali lagi, kami minta tolong untuk terus mem-mute microphone dan mematikan video Anda selama webinar ini berlangsung, bahkan pada sesi tanya-jawab. Itu saja opening remarks dari moderator. Sebelum dimulai, apakah ada pertanyaan administratif lain? Sebelum webinar ini dimulai, jika ada, tolong tulis pertanyaan Anda di dalam fungsi chat dan pastikan pertanyaan Anda send to everyone dan tidak hanya send to ke moderator atau pembicara saja. Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, terima. Kalau tidak, jika tidak ada pertanyaan, saya ingin mengundang ahli pertama kita, yaitu dokter Antoni untuk melakukan presentasi mengenai physical effects of COVID-19. Silahkan dok, presentasinya. Terima kasih. Saya share screennya ya. Oke, apakah bisa dilihat? Ya, bisa. Oke. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton webinar hari ini. Bagi yang beragama muslim, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih pada teman-teman PPIA yang telah mengadakan webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Perlu diingatkan bahwa webinar ini direkam dan akan di-upload ke YouTube diinformasikan. Jadi, bagi para peserta dengan mengikuti webinar ini setuju untuk pertanyaan nanti direkam ya. Oke, perkenalkan nama saya Antoni Sunjaya. Hari ini saya akan membawakan COVID-19 update ya. Staying Healthy During the Global Pandemic. Perkenalan sedikit, saya saat ini Scientia Doctoral Researcher di Divisi Respirasi The George Institute for Global Health UNSW Sydney. Beberapa hal yang akan saya bahas pada saat ini antara lain yang sudah dipublikasikan beberapa waktu lalu pre-COVID dan juga sedang, dan beberapa publikasi di media yang saya lakukan beberapa waktu terakhir pre-COVID juga. Ini ada sedikit survei bagi yang ikut serta boleh ditorang bantu agar kita mendapat gambaran bagaimana pengetahuan masyarakat sendiri pada COVID-19. Pembahasan hari ini akan meliputi penjelasan singkat mengenai COVID itu sendiri, bagaimana perkembangannya, dan terutama akan fokus di Australia dan Indonesia. Gambaran klinis COVID saat ini bagaimana berdasarkan hasil penelitian terbaru, dan apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah COVID, beberapa masukan strategi untuk mencegah transmisi di Indonesia, dan mungkin pertanyaan yang ditunggu oleh kita semua, kapan ini akan berakhir. Dan tentu saja COVID sendiri terus berkembang, dan apa yang dibahas hari ini mungkin bisa berubah pada waktu yang akan datang. Kalau kita lihat di Australia sendiri, ini saya kutip dari sore kemarin, angka yang kita miliki sudah meningkat, kalau kita lihat di kurva epidemiologinya ya, di mana angka terakhir saat ini setiap harinya hanya sekitar 20 sampai 30 kasus baru. Sedangkan di Indonesia, kasus masih terus meningkat, dan terakhir telah dikonfirmasi 13 ribu kasus, dan kalau kita lihat kurvanya di bawah, masih akan tampaknya terus meningkat untuk waktu yang akan datang. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 disebabkan oleh virus SARS COVID-19, di mana itu memperken virus RNA dalam family coronavirus. Kebanyakan infeksi yang disebabkan penyakit coronavirus, salah satunya seperti flu biasa, adalah penyakit yang ringan sebenarnya. Dan kematian oleh SARS berdasarkan yang epidemi terdahulu, sekitar 10 persen, dan MERS 37 persen. Kalau kita lihat gambarnya, kenapa disebut coronavirus? Karena adanya crown, atau tajam spike, atau tajam-tajam yang keluar dari virus itu sendiri, yang berbentuk seperti makota. Sedangkan bila di mikroskop elektron, juga tampak adanya tajam-tajam yang berikatan dengan sel-sel daripada saluran pernafasan kita. Mekanisme penyebarannya saat ini diakui, atau ditemukan, terutama mengalami droplet, atau cairan liur berarti. Presentasi klinisnya pun beragam, dan banyak disebutkan bahwa ini adalah, seperti kusta, penyakit dengan ribuan presentasi klinis. Ini data yang baru dipublikasi sekitar tiga hari lalu dari Inggris, meliputi 11.000 pasien COVID-19 yang berobat di rumah sakit, dan kita lihat bahwa penyebab gambaran utama adalah batuk, turut batuk kering, demam, sesak nafas, kelelahan, dan juga confusion, atau gangguan, apa kita bilang, gangguan menetap dalam pikiran. Ada gejala-gejala lain yang mungkin tidak khas, yaitu diare, muntah-muntah, dan nyeri dada. Dan oleh karena ini, harus kita juga perhatikan. Mungkin banyak pertanyaan, dan kita lihat di media saat ini, bahwa ada pasien datang COVID-19 dengan misalnya hanya ruam di kaki, atau ruam di tangan. Apakah itu suatu gaji ambaran klinis? Bisa saja. Tapi berdasarkan yang kita lihat di sini, bahwa itu bukanlah gejala klinis utama, dan juga dengan lebih dari 2 juta kasus COVID-19 saat ini, bisa saja pasien asimptomatik COVID-19 memiliki gejala-gejala lain dan datang dengan gejala-gejala lain yang tidak berhubungan dengan COVID-19 sendiri. Komorbid paling tinggi masih penyakit jantung, dan darah tinggi diabetes, dan penyakit-penyakit paru, serta penyakit ginjal kronik. Demensia juga. Jadi pada pasien lanjut usia juga merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mungkin soal uji swab yang mungkin sering terdengar di media saat ini. Uji swab sendiri menggunakan suatu alat seperti berbentuk lidi panjang di mana dia akan dimasukkan melalui hidung atau mulut untuk mengambil jaringan dari bagian belakang tenggorokan. untuk nanti di uji kelep. Tetapi perlu diingat di sini yang ingin disampaikan adalah bahwa hasil swab negatif, terutama bila hanya dilakukan sekali, belum tentu menjadi penanda pasti bahwa seseorang tidak terkena COVID. Oleh karenanya, bagi orang yang telah memiliki kontak langsung dengan pasien COVID positif, terutama pasien COVID berat, perlu tetap berhati-hati dan menjaga jarak dengan orang lain, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang akan kita bahas setelah ini. kematian. COVID sendiri menyebabkan angka kematian yang berbeda-beda, bergantung tentunya dengan kondisi negara masing-masing, tetapi dilaporkan sekitar 1-15%. Banyak yang mengatakan apakah COVID itu seperti flu biasa. Tentu tidak ya. Flu biasa angka kematian hanya 0,1%. Jadi dengan di negara-negara maju sekalipun, angka kematian oleh karena COVID 10 kali lipat daripada flu biasa. Terlebih lagi bila di negara-negara berkembang atau dengan sistem kesehatan yang belum cukup baik. dan perlu diingat bagi pasien-pasien dengan COVID 11-15% akan masuk ke rumah sakit dan sekitar 5% akan masuk ke ICU. Bila sudah masuk ICU, angka kematian mencapai lebih dari 50%. Jadi penyakit ini sangat mematikan dan harus dianggap serius. Terutama harus diingat bagi orang tua kita dan bagi yang lanjut usia bahwa coronavirus ini terutama menyebabkan kematian paling tinggi pada usia lanjut. Beberapa berita terakhir menunjukkan bahwa di Eropa sendiri dengan angka coronavirus yang tinggi dan kematian melebihi 10.000 di beberapa negara seperti Itali, setengah darinya adalah di Pantiwerda atau Pantijompo. dan 85% kalau kita lihat di Itali kematian karena COVID adalah disebabkan pada kelompok usia dari 65 tahun. Hal yang sama juga dilaporkan dari laporan pertama ya, 72.000 kasus dari China di mana kalau kita lihat case fatality paling tinggi pada usia di atas 80 tahun. ada beberapa faktor ya, beberapa selain usia yang menyebabkan juga angka kematian lebih tinggi. Adanya penyakit jantung, penyakit paru kronis, penyakit ginjal, kanker, kegemukan, dan demensia. dan ini data yang baru dirilis kemarin, ada gambaran lain yaitu adanya diabetes, terutama diabetes tidak terkontrol, adanya keganasan, terutama tapi keganasan darah, dan juga penyakit liver, dan penerima transplantasi organ atau pengguna obat-obatan penekan kekebalan tubuh memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Jadi perlu terutama diperhatikan bagi orang-orang yang di kelompok tersebut. COVID sendiri perjalanannya cepat. Dan bila kita lihat di gambar ini, dari gambaran pertama yang tidak spesifik, biasanya kalau kita lihat di lab, adanya penurunan kadar daripada sel darah putih. Dalam sekitar lima hari, kita bisa melihat mulai adanya kerusakan pada bagian paru yang tampak pada gambaran imaging, terutama CT scan. Dan dalam 10 hari, sampai 14 hari biasanya, ini adalah kondisi-kondisi hyperinflamasi di mana bisa merusak tidak hanya paru, tetapi juga jantung, ginjal, dan bagian-bagian tubuh lainnya yang biasanya menyebabkan kematian. Jadi, bagaimana kita harus menghadapi penyakit bahaya ini? Apa yang bisa kita lakukan? Dan di webinar ini, yang terutama ingin saya sampaikan adalah kenapa kita perlu melakukan dan menjalankan beberapa anjuran-anjuran pemerintah, organisasi kesehatan dunia, maupun ahli-ahli lainnya. Jadi, ini ada suatu kelucuan ya, bahwa kalau pecinta Star Wars akan melihat Darth Vader, dia menggunakan masker, dia self-isolating, dan emotionally distant, dan mengikuti perintah. Mungkin saat ini, masyarakat harus menjadi seperti ini. Pertama yang akan dibahas adalah self-isolation, terutama bila telah berangkat dari daerah transmisi tinggi, ataupun negara-negara luar negeri dengan transmisi tinggi. Kenapa self-isolation itu dikatakan harus 14 hari? Karena masa inkubasi daripada coronavirus itu sendiri adalah 14 hari sejak mereka terinfeksi. jadi sebenarnya timbulnya gejala pada umumnya 5 hari dengan 95% pasien yang terkena akan menimbulkan gejala sampai pada 14 hari dan sisanya bisa dengan hangga maksimal pernah dilaporkan pasien baru timbul gejala setelah 21 hari. Tetapi yang paling penting adalah kenapa begitu pulang harus langsung mengisolasi diri, menjaga jarak karena perlitian dari Hong Kong menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan COVID yang terkonfirmasi itu sebenarnya sudah memiliki bahaya atau dapat mentransmisikan COVID itu sendiri hingga 2 hari sebelum pasien tersebut adanya gejala. oleh karenanya penting bagi semua orang yang dari daerah transmisi tinggi dimana kita harus menganggap bahwa mereka memiliki resiko tinggi memiliki COVID untuk langsung isolasi diri. Ini yang dikhawatirkan ya. Kedua physical distancing ya kenapa 2 meter terlebih sebagian dari ini bila ingin dibaca ada di jurnal yang baru saya terbitkan beberapa waktu lalu. Jadi kenapa 2 meter mungkin pertanyaan? Kenapa enggak 1 meter ataupun 10 meter? Sebenarnya itu didasari pada prinsip penerbaran droplet itu sendiri. Jadi saat seseorang batuk sebuah partikel ataupun air liur yang dia keluarkan bisa akan bergerak sangat cepat sekitar 10 meter per detik bila bersihin hingga 50 meter per detik dimana mayoritas dari bagian-bagian droplet itu akan turun sekitar 2 meter makanya adalah aturan 2 meter tersebut tetapi banyak penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa sebenarnya bisa hingga lebih dari itu. aerosol-aerosol atau bagian droplet yang kecil-kecil dapat bergerak hingga lebih dari 6 meter. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian ini bahkan dilihat bahwa droplet tersebut tentunya dalam kondisi laboratorium tapi dapat bergerak hingga sejauh 8 meter. Dan ini adalah penyebab kenapa anjuran selanjutnya yang saya berikan dan WHO juga memberikan sekitar 2 minggu lalu adalah semua orang saat di tempat publik harus menggunakan masker. Jadi kita tadi sudah bahas bahwa COVID merupakan suatu penyakit yang sangat contagious atau mudah ditransmisikan antar manusia. Dengan angka reproduksi penyakit itu sendiri diestimasikan sekitar 2,2 jadi dimana setiap kasus COVID yang ditemukan berarti kemungkinan besar ada 2 orang lain yang sudah pernah terkena sebelumnya yang perlu dicari dan diisolasi. Waktu inkubasi kita bahas 2 sampai 21 hari dan dimana terutama yang paling bahaya adalah 2 hari sebelum adanya gejala pun orang tersebut bisa terkena COVID dan tidak mengetahuinya. pasien asimptomatik banyak ditemukan dan bahkan sampai 42 hari dan koinfeksi pada pasien yang terutama sakit berat. Ini ada video singkat yang akan kita saya putarkan. Jadi di sini dibahas bila ada 3 orang yang terkena COVID setiap orang akan mengirim akan mentransmisikan ke 3 orang dan setiap itu akan terus kena menjadi 3 1 orang menjadi 3 1 orang menjadi 3 hingga akhirnya ratusan orang ataupun populasi itu mayoritas terkena COVID hal ini sudah dibuktikan dan sudah bisa dilihat contohnya di Singapura dimana dari suatu kluster terdapat hanya 2-3 orang yang pertama kena dan dengan cara seperti ini dalam 2-3 hari setiap harinya lebih dari 1000 orang menjadi positif COVID COVID terutama berbahaya karena penyakitnya ringan sebenarnya diduga hingga 50-75% pasien dengan COVID itu asimptomatik atau tanpa gejala banyaknya pasien yang tanpa gejala ini membahayakan karena mereka tidak ke dokter mereka tidak melakukan pemeriksaan swab ataupun pemeriksaan lainnya dan mereka tanpa sengaja bisa menyebarkannya ke orang lain dan bukan karena itu yang mereka inginkan hal ini berbeda dengan penyakit SARS dimana pada SARS mayoritas pasien menjadi berat dan semuanya akan ke rumah sakit jadi mudah diidentifikasi ini sebabnya juga bahwa kenapa semua orang harus menggunakan masker kita tidak pernah tahu saya tidak bisa tahu bawa pun orang lain apakah kita memiliki COVID sebenarnya terutama bila kita sering keluar rumah dengan kita menggunakan masker kita melindungi diri kita sendiri dari orang lain punya dari transmisi orang lain dan kita melindungi orang lain untuk tidak terkena transmisi bila kita memang terkena COVID dan kita tidak mengetahuinya masker masker sendiri susah didapat oleh karenanya disini saya akan bahas sedikit soal homemade mask atau masker kain yang dibuat dari rumah buat di rumah ini berdasarkan ada artikel yang sedang kita akan ilmiah yang kita akan publikasikan juga tapi pada dasarnya masker kain itu penting untuk pemakaian yang tepat dimana masker tersebut harus sebisa mungkin pas ditaruh di menutup hidung hingga dagu kita bisa seperti ini misalnya dengan tiga ikatan berarti diikat dua di belakang dengan satu ikatan di atas kepala jadi ini lebih kedap dibandingkan misalnya hanya ikatnya di dua titik bahan juga penting dimana bahan yang sebaiknya digunakan pada bagian depan adalah bahan yang tahan air jadi tidak begitu menyerap droplet itu sendiri bila kita terpapar dan juga bahan yang memiliki filtering yang baik terutama bahan dari katun 100% dengan densitas tinggi selain itu bahan yang harus dilapis digunakan untuk lapisan kedua jadi berlapis lebih baik dibanding hanya satu lapis adalah bahan yang memiliki fungsi elektrostatik jadi elektrostatik filtering biasanya ini bahan-bahan seperti polyester dan bahan-bahan fiber lainnya jangan lupa juga menggunakan masker itu bukan berarti kita tetap kita harus berhenti menjaga jarak dan pemasakan masker dan terutama pelepasan masker itu sangat penting setelah dilepas masker sebaiknya langsung dimasukkan misalnya kecairan disinfektan untuk dibersihkan dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum memegang hal lain yang selanjutnya adalah cuci tangan saya rasa pasti sudah banyak didengungkan di Indonesia sendiri cuci tangan menggunakan sabun terutama bila tangan kita tampak kotor ataupun boleh dengan alkohol 60% minimal bila tangan kita masih tampak bersih langkah-langkah cuci tangan bisa dicari juga di Google kenapa kita tapi perlu cuci tangan karena penelitian telah menunjukkan bahwa droplet itu bisa tetap tinggal di di meja di handphone di alat-alat dan item-item yang kita pegang hingga setidaknya 4 jam misalnya kalau bahan tersebut dari tembaga dan 24 jam bila dari kertas walaupun perlu ingat sekali lagi ya ini adalah hasil di laboratorium tentu di kenyataan akan lebih kurang daripada waktu ini tapi tetap saja droplet itu bisa tahan di luar tubuh manusia selanjutnya yang akan dibahas terutama vaksin vaksin ini terutama berguna bagi orang yang tinggal di Australia saat ini jadi bagi teman-teman di Australia flu vaksin tentu baiknya didapat karena kita akan masuk musim dingin dimana angka kejadian flu itu sangat tinggi flu vaksin sendiri bukannya melindungi dari covid belum ada bukti ke sana tetapi akan lebih baik bila misalnya kita kena covid tidak juga terkena flu satu penyakit tentu lebih baik daripada dua vaksin BCG juga sedang dalam penelitian apakah memiliki dampak protektif terhadap covid vitamin dan penyakit dan obat-obat yang saat ini sedang minum vitamin yang pertama ada sekali lagi bukan bukti dari covid tapi dari infeksi pernafasan adalah vitamin D vitamin D bisa didapatkan dari paparan terhadap sinar matahari ataupun dari suplemen dan mungkin pertanyaan yang seling ditanyakan adalah kapan dan bagaimana untuk terkena paparan sinar matahari bagaimananya terutama ditemukan bahwa yang bisa mencapai kebutuhan kita sehari-hari yaitu sekitar 1000 international unit adalah dengan sinar matahari terkena leher dan kedua tangan dan bagian bawah kaki atau bila tidak hanya tangan pun seluruh rentang tangan terkena sinar matahari pun cukup baik untuk jam sendiri sebenarnya tergantung daerah di mana kita saat ini sedang berada tergantung UV index yang ada tetapi bila kita misalnya di Australia sekitar jam 10 menjadi waktu yang baik dan dilakukan sekitar 20 menit berdasarkan hasil penelitian dan saya rasa untuk negara-negara tropis seperti Indonesia kita juga dapat menggunakan patokan seperti itu yaitu dimana dilakukan pada sekitar jam 8 atau jam 9 sekitar 10 sampai 15 menit vitamin C juga banyak saya yakin diberitakan dan mungkin sudah dapat dari edaran WhatsApp saat ini belum ada bukti kuat bahwa itu dapat menyembuhkan COVID tetapi vitamin C membantu menjaga daerahan tubuh secara umum dan bisa digunakan sebagai suplemen tapi yang paling penting adalah untuk mendapatkan asupan dari makanan yang sehat dan silakan mencari sendiri healthy eating plate dimana sekitar setengah sebaiknya dari buah dan sayuran dan gunakan minyak yang sedikit minum air yang banyak dan sebagainya anti-hypertensif bagi mungkin penonton yang berdarah tinggi tetap perlu diminum dan dilanjutkan termasuk ras inhibitor misalnya yang falsartan kaptopril dan lain-lain seluruh asosiasi jantung mendukung tetap untuk dilanjutkan karena belum ada bukti kuat bahwa itu memberikan dampak negatif termasuk dari penelitian tiga hari lalu yang keluar dari Itali dimana membandingkan lebih dari seribu pasien dengan menggunakan falsartan dibanding dengan kelompok yang terkena COVID dan tidak menggunakan obat tersebut tidak ada perbedaan hasil yang bermakna contact tracing juga perlu kita hukum selain menggunakan aplikasi kita saya anjurkan tetap terus mencatat riwayat kontak erat kita tempat waktu orang siapa saja ditemui dan lain-lain di notepad sendiri karena teknologi tetap tidaklah sempurna dan penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 50% dari kontak belum tentu tercatat dengan baik dengan menggunakan bluetooth strategi-strategi strategi-strategi apa saja yang bisa kita mungkin lakukan di Indonesia untuk flatten the curve ada 6 mungkin saya tidak sempat untuk bahas seluruhnya di sini tetapi bagi yang berminat bisa menonton artikel yang saya pernah masukkan di kompas linknya bisa dilihat di slide ini di onemaninstitute.com slash COVID dan saya akan tutup dengan membahas kapan pandemi ini mungkin berakhir saya rasa kita semua ingin mengetahuinya berdasarkan model-model yang ada model tapi perlu diingat apapun itu belum tentu benar yang penting tidak boleh terlalu salah katanya George Box dari University of Oxford saya akan mungkin pertanyaan pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian adalah kapan kita sebut suatu COVID ini adalah kondisi terkontrol atau berakhir contoh yang paling baik mungkin saya akan berikan adalah contoh dari Hong Kong angka yang kita lihat adalah reproductive number effective reproductive number atau mungkin yang sering di TV dibilang RE atau R0 dimana RE di bawah satu dari dimana dibawah satu orang atau berarti tidak menyebarkan itu adalah kondisi dimana kita bisa menyatakan penyakit ini terkontrol contohnya di Hong Kong dimana Arnold itu sendiri sempat mencapai hingga 0,4 yang sangat baik Australia sendiri saat ini 0,6 di Indonesia kalau kita lihat bagaimana angkanya saya belum dapat angka yang pasti tapi peneliti di Thailand mengatakan Arnold kita hingga 7 sedangkan dari FKM UI mengatakan saat di 2,5 berarti kita masih punya tugas yang cukup banyak untuk menurunkan itu hingga di bawah 1 mengutip dari beberapa model-model mungkin yang telah pernah disampaikan dan mungkin teman-teman lihat model dari Bapak Nas yang dibuat paling awal mengatakan sekitar 3-4 bulan COVID akan berada di Indonesia berarti bila kita hitung dari Maret berarti Maret sekitar bulan Agustus baru akan berakhir model dari yang ITB UGM UR4 dan lain-lain juga memberikan jangka waktu yang sama bahkan melaporkan hingga 300 hari sejak timbul pertama berarti setahun ke depan baru akan berakhir sedangkan model dari Singapura mengatakan bahwa akan berakhir pada sekitar bulan Oktober tentu sekali lagi mengutip George Box tadi bahwa model adalah asumsi dan kita belum bisa pasti apakah itu akan terjadi yang pasti kita harus terus berusaha di Australia sendiri dengan angka yang rendah pemerintah kemarin telah menjalankan dan menyiapkan framework untuk balik ke kondisi normal meliputi tiga langkah langkah pertama mulai minggu depan banyak negara bagian akan mulai mengizinkan perkumpulan sekitar 10 orang step 2 akan 20 orang dan step 3 hingga mencapai 100 orang tetapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah akan berakhir COVID ini sendiri tentu ini tidak diharapkan oleh siapun tetapi terdapat hasil modeling juga sekali lagi ini adalah model yang dikeluarkan dari Lipschitz Group dari Harvard University dimana mereka mengatakan bahwa bisa saja kita perlu hidup di new normal dengan COVID yang hilang timbul hingga mungkin sehingga 2022 dimana kalau kita lihat disini biru muda adalah masa lockdown dan yang gap diantaranya adalah masa dimana bisa dilakukan pembukaan lockdown jadi dimana dia mengatakan bahwa akan naik setelah selama lockdown turun kita buka tapi dalam waktu misalnya sekitar 1-2 bulan kasus bisa meningkat lagi bila tidak dikontrol dengan baik dan lalu lockdown kembali dan seterusnya jadi take home point saya adalah tinggallah di rumah bila memungkinkan jaga kesehatan secara umum secara fisikal dan mental bila memiliki comorbid atau penyakit lain seperti darah tinggi dan diabetes tetap harus dikontrol bila perlu keluar lakukan pencegahan-pencegahan yang seperti yang sudah bahas dan mereka ada untuk alasan yang kuat pergi ke dokter bila dibutuhkan jangan takut ke dokter bila memang membutuhkan dan terakhir tingkatkanlah edukasi orang-orang di sekitar Anda mengapa anjuran-anjuran ini dibutuhkan saya yakin dengan pemahaman lebih baik masyarakat akan lebih patuh dan akan membantu membuat kurva kita lebih landai dan lebih cepat berakhir bacaan lanjut bila ada yang minat bisa di artikel publik bisa di sini dan artikel-artikel bila perihal ilmiah bisa dilihat di sini juga survei tadi saya sudah sampaikan bagi dokter juga bila ada yang berminat bisa membantu kita ingin mengetahui bagaimana kondisi praktik di lapangan saat ini terima kasih terutama saya ucapkan terima kasih pada dokter para medik staff rumah sakit petugas-petugas esensial lainnya dan peteliti yang terus berusaha untuk mendukung manajemen COVID kita sendiri harus tetap jaga jarak menggunakan masker saat keluar rumah jaga hijin dan kesehatan dan menjaga kita diri sendiri untuk tetap aman dan sehat terima kasih terima kasih mas Anthony untuk presentasi yang sangat amat komprehensif tadi mas Anthony bahas mengenai history COVID-19 apa sih itu COVID-19 sebenarnya kenapa busting myth juga ya mungkin vitamin-vitamin apa saja yang apa yang efektif apa vitamin yang efektif kenapa 2 meter kenapa 2 minggu gitu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan ada dan ini semua evidence-nya secara medis ya jadi apa credible information lah jadi terima kasih mas Anthony telah membicarakan mengenai physical aspects of COVID-19 jadi sekarang untuk pembicara kita yang kedua adalah Bu Ratih dan dia akan membahas mengenai mental aspects-nya dari COVID-19 jadi silakan Bu Ratih kalau mau dimulai presentasinya oke sebelumnya terima kasih untuk PPIA sudah memberikan kesempatan untuk saya disini berbagi sebetulnya terkait dengan kondisi kesehatan mental itu sendiri tadi sudah dijelaskan sendiri sama mas Anthony dengan penjelasan yang begitu komprehensif terkait bahwa ada kemungkinan bahwa kita akan menghadapi sebuah new normal the new normal gitu ya karena sampai vaksin itu ditemukan akan sangat mungkin bahwa pandemi itu akan terus-menerus berlangsung jadi ada kemungkinan bahwa ketika misalnya sudah turun kondisinya lalu tiba-tiba naik lagi kasusnya dan biar bagaimanapun ini pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis kondisi kesehatan mental kita juga dan disini saya akan berbagi sebetulnya bagaimana cara kita untuk menghadapi the new normal ini untuk bisa tetap sehat mental selama masa pandemi ini sebelumnya perkenalkan saya Ratih Arum Istiandini sekarang sedang mengambil studi doktoral di bidang klinis di The School of Psychology di UNSW Sydney dan di Indonesia saya juga mengabdi sebagai seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi oke saya akan mulai dari sebuah pertanyaan mengenai bagaimana perasaan Anda semua pada hari ini mungkin bisa sangat berbeda-beda ada yang mungkin merasa biasa saja atau misalnya merasa cukup happy tapi mungkin ada juga dari kita yang sudah merasa bosan karena biar bagaimanapun ini sudah sekitar dua bulan terjadinya dan ada sangat mungkin juga perasaan bosan itu sudah melanda sudah tidak tahu lagi pengen ngapain sudah tidak tahu lagi pengen doa apa dan sebagainya atau mungkin ada juga perasaan sedih jadi perasaan sedih ini bisa muncul misalnya karena kita kehilangan sesuatu yang sebetulnya dulu biasa kita lakukan atau mungkin hobi yang dulu biasa kita untuk terapkan sehari-hari entah mungkin misalnya kita hobinya traveling jalan-jalan melihat kota lain jalan-jalan melihat negara lain misalnya itu tidak bisa lagi dilakukan pada saat sekarang sehingga sangat mungkin muncul kesedihan itu sendiri lalu ada juga yang mungkin merasa kesepian karena selama ini sistem dukungan sosial yang muncul adalah ketika kita ketemu sama teman di kampus atau ketika kita bertemu dengan kolega di tempat kerja dan ketika kita di rumah saja hanya sendirian terutama mungkin buat mereka yang masih single mungkin hanya di kosan saja di kamar saja sendirian sangat mungkin akhirnya perasaan kesepian itu muncul karena tidak tahu harus kemana ngobrol sama siapa dan sebagainya atau misalnya bisa juga merasa cemas cemas di sini karena tadi seperti dikatakan sama Mas Anthony bahwa ini adalah sebuah virus yang bisa dikatakan cukup serius dan penularannya itu mungkin juga sangat cepat sehingga kita cemas takut tertular atau misalnya kita juga cemas tidak tahu kapan harus menjalani ini sampai kapan kita harus menjalani hidup seperti ini atau mungkin bingung tidak tahu harus melakukan apa atau ada juga yang mungkin masih pada dalam fase marah artinya entah mungkin marah dengan situasi atau misalnya marah atau tidak puas dengan bagaimana pemerintah menangani virus ini misalnya ya bisa pada banyak hal tapi artinya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa perasaan-perasaan yang mungkin tadi saya sebutkan entah mungkin kesepian atau misalnya cemas atau misalnya tadi merasa bosan itu adalah sebuah reaksi normal dan alamiah terhadap sebuah perubahan dan ketidakpastian situasi yang itu dialami oleh hampir semua orang mengapa karena kalau kita lihat sebetulnya untuk menerima sebuah perubahan disini adalah saya sebutnya sesuai dengan istilah yang sudah mulai populer sekarang the new normal itu kita butuh sebuah proses sama halnya seperti ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi untuk bisa benar-benar kita apa namanya menerima kondisi itu juga butuh proses suatu teori psikologi di Kudbert Ross ini adalah yang menggambarkan mengenai bagaimana kurva perubahan itu terjadi ketika di awal itu sangat mungkin yang terjadi itu adalah shock kita kaget kita tidak nyangka bahwa ternyata virus ini sampai ke negara kita kita tidak menyangka bahwa mungkin ternyata orang terdekat kita sudah ada yang terkena atau teman-teman kita kita shock atau mungkin ketika di awal itu juga sangat memungkinkan yang muncul itu adalah denial jadi kayak disbelief tidak percaya bahwa saya juga ingat bahwa mungkin dari pemerintah sendiri itu untuk pemerintah Indonesia terutama untuk mendeklarasikan kasus yang pertama itu sepertinya memang sangat berhati-hati walaupun sebetulnya dari sebelum-sebelumnya sudah ada prediksi secara ilmiah bahwa sangat mungkin Indonesia itu sudah punya kasus positif tapi faktanya itu didenai disangkal oleh pemerintah sampai betul-betul akhirnya terkonfirmasi ada kasus yang positif jadi kondisi shock denial itu adalah sesuatu yang kita alami pada fase-fase awal ketika kita sudah tidak mungkin lagi untuk menyangkal lalu kita sudah mulai sadar bahwa ternyata oh ya ternyata memang faktanya real bahwa kita harus melakukan sebuah perubahan gaya hidup yang signifikan mengapa signifikan mungkin selama ini biasanya kita kalau belajar datang ke kampus itu untuk kuliah di ruang kelas sekarang harus dipaksa untuk belajar secara online atau misalnya buat orang tua yang selama ini anak-anaknya berangkat ke sekolah sekarang harus mengajar anaknya sendiri di rumah jadi perubahan ini pasti tidaklah mudah sehingga sangat mungkin akhirnya muncul yang namanya frustrasi itu sendiri jadi ketika kita sudah mulai sadar bahwa oke ada sesuatu yang berbeda akhirnya mungkin akan ada muncul kemarahan juga disitu kenapa sih saya ingat sekali pada awal-awal ada banyak sekali orang yang itu menyalahkan situasi jadi kayak apa namanya menyalahkan ini gara-gara apa namanya negara China sih gara-gara orang-orang di Wuhan sih makan apa namanya binatang-binatang yang misalnya dalam tanda kutip seperti kelawar dan sebagainya jadi ada sebuah kemarahan juga disitu sampai pada saatnya kadang-kadang muncul juga ada sebuah perasaan sedih disini adalah kondisinya adalah depression jadi kayak merasa gak termotivasi merasa ah ngapain lah apa namanya ngerjain tugas sehari-hari kayak udah gak punya semangat lagi buat melakukan sebuah aktivitas yang produktif gitu ya atau merasa bahwa karena udah gak berhasil lagi mencapai apa namanya goal-goal yang sebelumnya sudah disetting akhirnya merasa gak ada energi lagi buat melakukan apapun gitu ya sampai nanti pada satu titik setiap dari kita itu akan belajar untuk hidup dengan cara hidup yang baru yaitu adalah eksperimen itu sendiri lalu mencoba-coba mencari cara yang tepat seperti apa mempelajari yang paling betul seperti apa ya hingga akhirnya nanti pada satu titik kita akan juga mulai mengambil keputusan oke memang sudah saatnya saya berubah ya sudah saatnya kita melakukan sebuah perubahan gaya hidup yang itu dulu mungkin misalnya kita kalau pulang dari rumah suka lupa cuci tangan tapi sekarang lebih rajin cuci tangan misalnya ya hingga akhirnya the new normal itu terintegrasi menjadi bagian dari diri kita ya yang ingin saya catat yang ingin saya catat adalah semua perubahan-perubahan ini itu prosesnya bisa sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya sehingga kita tidak boleh menyalahkan atau tidak boleh menghakimi orang yang mungkin sekarang prosesnya memang belum bisa menerima gitu ya atau kita merasa jadi kayak membandingkan kok dia gak ada stress-stressnya sama sekali ya sedangkan aku stress banget gitu misalnya gitu nah karena memang setiap orang itu menjalani prosesnya berbeda-beda sehingga tugas kita adalah how to cope with this process ya sampai kita akhirnya nanti bisa menerima lalu mengintegrasikan the new normal itu menjadi bagian dari kehidupan kita sampai minimal vaksin itu ditemukan ya satu sampai dua tahun ke depan nah ini akan saya bahas pada hari ini ya mengapa pada situasi seperti ini tadi ya dalam menghadapi sebuah perubahan itu muncul yang namanya denial shock dari ya frustration misalnya depression ya atau mungkin ada anger juga ya nah saya akan bahas mengenai why do I feel this way mengapa kita merasakan hal ini dan bagaimana cara kita untuk cope ya why do I feel this way bisa dikatakan bahwa covid-19 sendiri itu adalah sebuah stressor baru dari lingkungan yang itu tidak bisa kita kendalikan ya kemunculan covid itu adalah sesuatu yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya dan pressure ini cukup besar akhirnya berdampak terhadap kondisi negara ya akhirnya berdampak juga kepada kondisi kita secara individu dan kita belum belajar sebelumnya how to cope with this problem jadi inilah yang muncul akhirnya kondisi stress jadi stress itu adalah ketika kita mempersepsikan ada sebuah tuntutan lingkungan yang baru yang belum kita kenal sebelumnya yang mungkin kita belum tahu bagaimana caranya menghandle itu dengan baik dan tuntutan lingkungan itu melebihi kapasitas diri kita sendiri ya kita belum belajar how to cope with this pandemic gitu ya saya sendiri sepanjang 30 tahun kehidupan saya ini adalah pertama kalinya saya hidup dalam kondisi pandemi dalam kondisi wabah gitu dan sangat mungkin kali ini juga terjadi pada banyak orang sehingga saya belum tahu bagaimana caranya buat mengatasi perasaan-perasaan yang saya miliki atau bagaimana menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru ini ya ini saya akan sedikit kasih edukasi sedikit tentang apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam diri ketika kita mempersepsi ada sebuah stress jadi secara umum di dalam diri kita atau di otak manusia itu ada yang kita sebut sebagai sistem limbik mungkin teman-teman yang belajar ke dokteran juga sudah paham ya ada sistem limbik dia adalah mengontrol dorongan-dorongan untuk survival instinctual sesuatu yang membuat kita bisa mempersepsi adanya sebuah ancaman jadi dia berfungsi untuk mengekspresikan emosi gitu ya memotivasi kita melakukan sesuatu gerakan-gerakan refleks ya nah di luar dari limbik sistem itu ada yang disebut sebagai cerebral cortex ini ada di luar cerebral cortex ini yang membedakan antara manusia dengan spesies yang lainnya ya karena di cerebral cortex cortex ini adalah kemampuan manusia untuk bisa berpikir secara jernih nah lalu apa yang terjadi ketika kondisi pandemi itu muncul wabah covid itu bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengancam oleh sistem limbik ini dan ketika sistem limbik ini terus menerus aktif memancarkan sebuah ancaman bahwa di sekitar kita itu sedang ada ancaman wabah gitu ancaman virus ya akhirnya kita juga jadi gak bisa berpikir jernih karena sistem limbik kita itu sedang aktif dan itu akhirnya berdampak juga terhadap kondisi kita secara psikologis maupun mungkin secara fisik ya karena itu bahwa stressor yang kita alami itu sangat mungkin mempengaruhi akhirnya munculnya tekanan darah tinggi jantung jadi lebih cepat berdebar-debar gitu ya atau misalnya tiba-tiba keringat tingin nah itu sebetulnya karena respon dari sistem limbik yang sedang aktif ya ketika kita stress ada beberapa kemungkinan yang muncul kita bisa berusaha untuk fight ya melawan stressor itu nah ini yang mungkin akhirnya muncul ada rasa marah gitu ya ada rasa ingin gimana caranya melakukan sesuatu biar apa namanya tidak terinfeksi virus misalnya gitu ya atau kita flight kita ingin lari jadi kita merasa ingin udah deh karena di luar itu banyak virus mendingan yaudah kita apa namanya gak ngapa-ngapain aja di rumah aja karena takut atau kita sampai pada posisi yang freeze atau gak berdaya ya merasa kita gak kita gak tahu apa yang harus dilakukan lagi yaudah apa namanya akhirnya freeze ya disini freeze ini biasanya terjadi ketika kita merasakan powerless ya atau kita merasakan bahwa adanya uncertainty itu sendiri ini adalah hasil riset ya tahun 2016 sebetulnya jadi risetnya sebetulnya meneliti pada berbagai jenis pandemi ya jadi tidak hanya terkait dengan covid saja apa yang sebetulnya menjadi stressor pada masa pandemi ya pertama adalah ketidakpastian situasi terutama kalau kayak covid ini dia lebih signifikan uncertaintynya karena memang belum ada virus eh belum ada virus belum ada vaksin yang terbukti untuk bisa mencegah gitu ya belum ada pengobatan yang memang sudah terbukti 100% efektif membantu para pasien covid dan tadi sudah disebutkan juga sama mas sama mas Antoni ya dari segi medis kita gak pernah tahu kapan akan berakhir prediksinya akan mungkin sampai 2 tahun ke depan jadi ketidakpastian situasi itu sendiri itu menimbulkan yang namanya adanya sebuah persepsi akan ancaman dan persepsi akan ancaman itu yang akhirnya memicu kita apa namanya memunculkan tadi kondisi-kondisi psikologis yang membuat kita tidak nyaman belum lagi adanya sebuah ketakutan ya untuk kita terinfeksi kemudian kita terinfeksi plus seringkali yang juga menambah persepsi akan ancaman atau ketakutan itu kayak ada rumor rumor yang mungkin kurang jelas kurang kredibel ya sehingga memunculkan ketakutan di dalam diri kita dan yang paling penting adalah ini sebetulnya jadi salah satu yang paling membuat stres itu adalah pembatasan jarak sosial ya mengapa pembatasan jarak sosial atau social distancing itu sangat sulit karena sebetulnya secara psikologis itu manusia itu membutuhkan kontak yang sering dengan manusia yang lainnya dan ketika dalam suatu kondisi krisis anggaplah sebuah bencana gitu ya atau ketika ada sebuah tekanan hidup yang tinggi yang kita alami kebutuhan kita untuk bisa tetap terkoneksi antara satu dengan yang lainnya itu sebetulnya meningkat sayangnya karena wabah ini adalah menyebar dengan cepat dan social distancing itu menjadi sebuah policy yang wajib untuk dilakukan kita akhirnya ngga bisa mendekat ke orang lain ngga bisa kumpul-kumpul lagi ngga bisa cerita-cerita bareng lagi dalam kelompok yang besar ngga bisa jalan-jalan bareng lagi jadi akhirnya kebutuhan untuk kita bisa mendapatkan kedekatan dengan orang lain pada situasi itu tidak terpenuhi akhirnya stresnya double bukan cuma stres sama COVID-nya tapi juga stres sama social distancing-nya atau pembatasan sosialnya itu sendiri Presmen ini tahun 2005 penelitiannya menemukan memang ada hubungan yang kuat antara isolasi diri dengan kesehatan mental dan juga fisik dan temuan yang dari riset yang paling baru ini dari University of College London bahwa karantina dan juga social distancing dalam jangka waktu yang lama sangat memungkinkan memunculkan berbagai dampak psikologis diantaranya adalah post-traumatic stress symptoms depresi lalu perasaan kebingungan kemarahan atau bahkan adalah penyalahgunaan obat-obatan ada juga yang menulis sebuah riset bahwa penggunaan obat-obatan jadi agak lebih tinggi dalam artian bahwa jadi lebih sering minum alkohol misalnya pada mereka yang memang membolehkan tapi ada juga yang mungkin menggunakan cara-cara coping lain yang mungkin tidak adaptif meskipun dengetian saya pengen katakan bahwa dalam situasi seperti ini kita perlu menilai apakah stress kita itu sebetulnya masih you stress jadi kalau di dalam psikologi itu you stress itu adalah stress yang baik stress yang membantu kita untuk melakukan sesuatu yang adaptif buat kehidupan kita atau kondisi kita sudah sampai kepada distress stress distress itu adalah kondisi stress yang sudah berdampak buruk secara psikologis maupun fisik lalu pertanyaannya apa yang membedakan stress atau kecemasan ini sebagai sesuatu yang adaptif atau yang maladaptif dalam kondisi wabah sekarang adalah tentang covid itu sendiri pertama ketika kita merasa cemas tapi kecemasan itu masih membantu kita untuk menjadi lebih peduli ya tentang diri kita dan keluarga kita dengan kita menerapkan pola hidup sehat misalnya ya itu adalah sebuah kecemasan yang adaptif kecemasan adaptif yang berikutnya adalah ketika itu membantu kita untuk mencari informasi yang berkualitas artinya adalah karena kita cemas kita pengen tahu perkembangannya maka kita mencari informasi yang kredibel kecemasan itu juga masih dikatakan adaptif ketika itu mendorong kita untuk tetap bisa membuka diri bercerita mengenai kesulitan kita kepada orang lain ya termasuk yang tadi ya muncul dorongan yang mengarahkan kita pada tindakan yang membantu dan mencegah agar tidak tertular karena tadi dalam dalam kondisi wabah seperti ini persepsi akan apa namanya ancaman itu kan meningkat di dalam diri kita kita menjadi kita seperti dipaksa dalam kondisi survival mode gitu ya jadi sebetulnya in some extent itu secara biologis secara instinktual memang kita butuhkan kecemasan itu untuk apa agar kita tidak tertular karena kalau tidak cemas sama sekali akhirnya tidak melakukan tindakan apapun untuk mengubah gaya hidup itu sendiri dan kecemasan itu masih adaptif ketika itu membantu kita akhirnya mematuhi aturan resmi mengenai pencegahan dan kematasan sosial apa dikatakan sudah mal adaptif adalah ketika muncul rasa panik yang berlebihan misalnya sampai panik baying sampai tidak bisa berpikir lagi tentang bahwa ada orang lain yang misalnya butuh suatu barang tertentu tapi kita sangat sangat cemas sampai borong ya jadi kalau dulu pas di awal-awal kan sempat sampai toilet paper habis dan sebagainya ya lalu ketika akhirnya kita terokupasi untuk terus menerus mengkonsumsi pemerintahan mengenai situasi ini sampai bahkan mungkin tidak lagi mampu menjalani aktivitas dengan normal misalnya jadi sulit tidur tidak semangat kita merasa tidak produktif gitu ya atau kita merasa bahwa ada perubahan karakter di dalam diri kita jadi lebih gampang marah jadi lebih sensitif gitu ya atau justru kita seakan-akan mengabaikan situasi ah gak apa-apa gitu padahal sebetulnya kita merasa cemas nah itu berarti adalah kecemasan yang kurang sehat apa sinyalnya pertama adalah tadi ya ada kecemasan yang tidak pada tempatnya atau panik yang berlebihan mungkin sampai muncul somatic symptoms nah ini yang saya sebut sebagai psikosomatis jadi karena yang mempengaruhi atau yang memberikan sinyal stres itu adalah otak dan otak kita itu akan mengeluarkan sebuah mekanisme biologis secara hormonal yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh kita organ-organ tubuh kita makanya kalau misalnya orang itu terlalu cemas kadang-kadang sampai ada masalah terkait dengan pencernaan misalnya ada masalah terkait dengan tiba-tiba jadi merasa sesak nafas gitu kan atau misalnya ada masalah lain terkait dengan jadi kulitnya jadi gatel-gatel padahal tadi gatel-gatel salah satu ciri-ciri bisa jadi simptom COVID gitu ya jadi karena kita cemas jadi malah muncul tuh simptom-simptom yang mungkin sebetulnya tidak terkait dengan COVID tapi adalah bersumber dari kecemasan kita atau sampai menggambu rutinitas kita jadi gak bisa tidur gak bisa makan ya dan ada juga ini adalah yang saya amati juga ya bahwa muncul stigma dan diskriminasi kepada orang lain atau orang yang kita anggap terkait dengan COVID itu sendiri jadi stigma itu sangat mungkin muncul karena ketidakmampuan untuk membedakan secara jernih yang menjadi sumber masalahnya itu apa gitu ya jadi akhirnya seperti mengeneralisasi bahwa semua orang yang terkait dengan COVID itu adalah orang yang harus dikucilkan gak boleh masuk ke kampung misalnya dan sebagainya jadi buat mereka yang mungkin mungkin secara edukasi juga masih kurang gitu kan plus juga pressure dari lingkungan tinggi membuat mereka jadi lebih di stres akhirnya menganggap bahwa ya gak mau menerima tenaga kesehatan untuk balik ke rumahnya misalnya itu adalah hal-hal yang juga mengindikasikan bahwa muncul di stres itu sendiri terus bagaimana kita bisa coop terhadap ini ya yang perlu kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang kita anggap penting untuk hidup kita ya ketidakpastian situasi itu bukan suatu hal yang mengenakan ya karena itu membuat kita terus-menerus dalam kondisi survival mode gitu ya tapi kita juga tidak bisa mengendalikan sepenuhnya ya bahwa kapan virus ini akan berakhir gitu ya sehingga yang bisa kita lakukan memang hanya fokus pada apa yang bisa kita kenalikan apa saja itu ya jadi adalah belajar menerima mengelola emosi kita sendiri memanfaatkan daya fikir kita menguatkan daya sosial dan juga mengembangkan daya spiritual kita inilah pentingnya disini kita untuk belajar mindfulness apa itu mindfulness mindfulness itu sebetulnya sebuah sikap penerimaan secara terbuka secara sadar terhadap kondisi saat ini jadi instead of mengkhawatirkan apa yang terjadi nanti gimana kalau sampai setahun masih kayak gini gimana nanti kalau sampai dua tahun sampai kayak gini jadi sebaiknya adalah just do and move sesuai dengan in everyday itu kayak apa ya jadi kayak menikmati momen-momen yang ada di dalam setiap hari ini dengan sepenuhnya dan kita perlu sadar juga dan menerima emosi yang kita miliki jadi makanya saya lakukan normalisasi itu karena sebetulnya it's okay to not feel okay apalagi dalam situasi pandemi seperti ini karena kalau kita terus menerus apa namanya memaksa diri kita untuk tidak merasa cemas malah kadang-kadang itu malah jadi membuat kita makin cemas seperti halnya kita sulit tidur tapi kita memaksa diri kita buat tidur aduh jangan-jangan gak bisa tidur jangan-jangan aku nah jadi akhirnya malah jadi gak bisa tidur sama sekali jadi artinya adalah kadang-kadang pada satu titik it's okay to not feel okay lalu beri jeda jadi ketika kita sadar ada suatu reaksi emosi tertentu di dalam tubuh kita entah mungkin tiba-tiba merasa panik atau merasa cemas atau merasa marah gitu ya beri jeda tarik nafas panjang lalu identifikasi mengenai apa yang dirasakan apa yang Anda rasakan sekarang apakah kondisi emosi yang cemas kah ataukah kondisi emosi yang bingung kah apa kira-kira yang dirasakan nah lalu dengan memberi label itu nanti kita bisa latihan juga berlatih meditasi mindfulness nah teman-teman bisa coba cari sudah banyak sekali tutorialnya di youtube ya jadi dengan meditasi mindfulness kita akan lebih bisa belajar let go menerima semua kondisi menerima semua ketidakpastian yang sedang terjadi pada saat ini lalu berikutnya adalah being care dengan cara apa tetap jaga gaya hidup sehat perhatikan makan-makanan yang bergisi usahakan untuk tetap tidur cukup dan lakukan olahraga yang rutin lalu afirmasi dan relaksasi afirmasi positif itu kayak memberi mantra-mantra kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melalui ini semua bahwa semua orang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang kita rasakan bahwa akan ada suatu jalan keluar dan kita mungkin bisa menyesuaikan diri kita dengan gaya hidup baru selama masa pandemi ya dan untuk relaksasi tadi dikembalikan kepada pernafasan sadar jadi kalau kita sedang cemas kembalikan lagi fokus kita tidak pada pikiran kita tapi pada pernafasan kita itu akan membantu untuk bisa relaks lalu keep move on ya buat jadwal harian ya dan usahakan ada di setiap jadwal harian itu ada aktivitas yang positif ya misalnya entah mungkin melakukan hobi atau sebuah belajar keterampilan baru atau ikut online kelas apa yang mungkin menarik buat kita gitu ya karena self-care ini sangat penting sebelum kita bisa lebih care gitu sama orang lain gitu ya mungkin buat yang sudah berkeluarga kita harus merawat anak kita harus merawat suami merawat pasangan gitu ya jadi self-care before caring to others it's very important lalu being smart ini pentingnya untuk menyaring informasi ya menyaring informasi itu artinya jangan sampai 24 jam waktu kita itu hanya membahas tentang covid aja ya dan cari waktu-waktu tertentu aja untuk mengakses berita terkait dengan covid ya dan saring juga pilihlah berita-berita yang itu kredibel jadi jangan mengandalkan broadcast di WA yang kita gak tahu sumbernya dari mana gitu ya atau misalnya postingan-postingan di social media yang mungkin kurang bertanggung jawab gitu ya lalu berpikir dengan cara baru coba switch cara berpikir kita yang mungkin selama ini membuat kita cemas ini saya akan ajarkan seperti apa atau kalau masalahnya real kita bisa mencari penyelesaian masalahnya langsung misalnya kepala keluarga itu terdampak langsung covid ya entah mungkin sakit terinfeksi covid itu sendiri atau misalnya kehilangan pekerjaan misalnya karena covid ya itu perlu dicari penyelesaian masalahnya sehingga stresornya itu gak rumpuk gitu ini yang tadi saya bilang adalah mengubah cara berpikir kita misalnya ketika kita merasakan sebuah emosi atau reaksi tertentu itu biasanya didasarkan oleh adanya sebuah pikiran ya pikiran-pikiran atau bias-bias yang negatif misalnya gini situasinya adalah holiday liburan batal karena masalah pandemi akhirnya emosi reaksinya adalah merasa sedih merasa kecewa mungkin merasa marah dengan situasi ya pikirannya mungkin pada saat itu yang muncul adalah yaudah kayaknya gak ada kesempatan lagi untuk kita bisa apa namanya liburan lagi happy-happy melakukan hal yang menyenangkan nah pikiran ini sangat mungkin memunculkan suatu reaksi emosi yang lebih negatif nah untuk itu kita perlu mencari cara berpikir yang baru misalnya adalah merasa bahwa atau mulai belajar berpikir bahwa oke kalaupun misalnya gak bisa liburan di luar mungkin ada suatu hal yang bisa aku lakukan di sini gitu bareng sama keluarga dan sebagainya to have fun at home ya lalu tetap harus terkoneksi ya tetap terhubung karena apa pembatasan jarak sosial itu bukan berarti isolasi sosial sehingga memang sangat penting kita memanfaatkan ya kebetulan sekarang sudah ada teknologi itu adalah suatu hal yang perlu disyukuri juga ya wabah ini terjadi ketika teknologi itu sudah ada coba bayangkan ketika misalnya ini terjadinya dulu ketika gak ada perkembangan teknologi untuk bisa WA untuk bisa webinar untuk bisa video call mungkin kita akan lebih stress gitu tapi sekarang kita masih punya kesempat untuk tetap bersosialisasi dengan memanfaatkan teknologi tadi gitu ya ataupun kalau misalnya terpaksa ada interaksi tetap buka bagaimana kita tetap menjaga jarak ya mungkin tadi kalau dari segi medis minimal mungkin dua meter gitu ya membuka diri jadi kalau misalnya ada sebuah tetap perlu ada sistem dukungan sosial buat diri kita untuk kita bisa cerita untuk kita bisa share ya kalau misalnya gak ada cari pertolongan profesional jadi misalnya kita sudah merasa sangat terganggu nih kualitas tidur kita udah sangat sangat-sangat terganggu udah gak bisa tidur lagi sama sekali selama berhari-hari ya nah sangat mungkin kita sudah mulai butuh pertolongan profesional lalu yang terakhir adalah being spiritual ya riset menemukan bahwa spiritualitas itu akan sangat membantu untuk kesehatan mental karena spiritualitas itu sendiri adalah sebuah sikap dimana kita yakin bahwa ada ada sebuah sistem ada sesuatu yang lebih besar di atas kita sebagai manusia misalnya alam semesta atau misalnya Tuhan gitu ya yang mengendalikan seluruh sistem di dalam alam semesta ini sehingga ketika ada sebuah ketidakpastian itu terjadi kita punya anchor kita punya sebuah jangkar kita punya sebuah apa namanya acuan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan ini ya sudah kita serahkan apa namanya biarkan alam semesta ini mengatur atau bekerja seiring dengan prosesnya sendiri gitu ya sehingga yang perlu kita lakukan adalah melatih untuk tetap bisa menikmati momen yang ada pada saat ini mengapresiasi hal-hal sederhana bisa membuat bejana kayak ini yang saya ada slide-nya saya contohin ya atau jurnal kebersyukuran jadi tulis salah hal baik yang sudah dilakukan atau yang sudah dirasakan pada hari ini ya setiap harinya minimal 3 3 good things jadi kalau dari hasil penelitian jurnal kebersyukuran itu bisa membantu untuk meningkatkan emosi positif dan itu harapannya adalah bisa menetralisir emosi-emosi negatif yang kita memiliki dan tadi let go of uncertainty ya menyerahkan ketidakpastian dunia pada sangpuan mulut semesta karena memang biar bagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan hidup kita seperti ini ya dan ini pentingnya untuk tetap mencari makna dan tujuan harus tetap berkontribusi ya mencari sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk peningkungan sekitar kita mencari apa yang penting buat hidup kita sehingga kita tetap bisa semangat untuk berjuang walaupun kondisinya sulit ya termasuk adalah mengembangkan kekuatan karakter dan sikap-sikap positif yang baru termasuk ketanggilan-ketanggilan baru ya dan ingin jadi apa kita di masa ini itu semua terletak pada pilihan kita makanya sangat penting kita menemukan yang namanya growth mindset untuk terus belajar untuk terus apa namanya bertumbuh untuk terus mencari apa yang bisa kita lakukan untuk bisa survive ya instead of yaudah merasanya begini-begini aja tapi jadinya gak apa namanya gak berkembang kita jadinya stress out dengan situasi yang ada kita harus terus belajar untuk mencari cara adaptasi yang baru menghadapi perubahan ini gitu ya dan ini mungkin untuk berdiskusi aja nanti saya pengen share bahwa tidak semua orang itu mengalami hal yang sama ya setiap orang itu hidup dalam culture yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda dalam sistem kebijakan hukum yang berbeda dalam lingkungan keluarga yang berbeda juga jadi ketika covid itu terjadi maka respon setiap orang itu sangat berbeda-beda sehingga memang menjadi perlu berhati-hati untuk kita menghakimi bahwa respon kita yang paling tepat sedangkan respon orang lain itu berbeda apa namanya salah gitu ya karena sangat mungkin perilaku setiap manusia itu dipengaruhi sama tadi kompleksitas dari berbagai dinamika dalam makrosistem ya hingga mikrosistemnya disini mikrosistem itu terkait dengan keluarga peers ya sekolah kerja dan sebagainya ya oke ini untuk bahan diskusi aja oke nah ini wanya terakhir accept what is let go of what was dan have faith for what will be oke terima kasih ya oke terima kasih banyak untuk Mbak Rati sama Mas Antoni yang sudah sangat komprehensif ya materinya mengenai physical aspect dan mental aspect dari COVID-19 jadi sekarang kita akan move on ke sesi tanya jawab sesi tanya jawabnya sebenarnya pendek ya 10 menit tapi kita tadi dari chat sudah dapat dua pertanyaan untuk Mas Antoni nanti sama saya tanya Mas Antoni kalau ada pertanyaan buat Mbak Rati nanti akan saya bacakan kalau waktunya memuat jadi pertanyaan pertama untuk Mas Antoni ada dari Mas Andi Eka Putra medical doctor juga ya sepertinya pertanyaan yang ditanya Mas Andi ini adalah medis sekali ya spesifik jadi kalau saya agak mispronounce ya tolong maklumin aja jadi pertanyaannya adalah tadi sempat dibicarakan bahwa PCR lebih bagus dua kali diperiksa mendingat jumlah lab PCR di Indonesia yang kurang dan pemeriksaan yang membutuhkan waktu lebih lama apakah ada jurnal yang membedakan sensitivitas dan spesifisitas PCR jika dilakukan sekali atau dua kali sehingga kalau satu kali tes sudah cukup jadi ini sepertinya nanya ini tentang terima kasih pertanyaannya belum ada mungkin jawaban singkatnya karena PCR sendiri berbeda-beda kita perlu ingat primer yang digunakan di satu negara dengan negara lain itu beda tapi dari saya yang ada evidence-nya adalah untuk meningkatkan sensitivitas digabung pemeriksaan PCR dengan pemeriksaan CT scan pada paru dimana akan ada tampak gambaran gambaran ground glass appearance atau seperti percahan kaca PCR sendiri juga yang penting cara pengambilannya yang tepat yang problemnya kenapa sensitivitas dan spesifitas sekali periksa rendah karena sekarang diperiksa dengan sangat massal jadi dimana pengambilan sampel mungkin tidak sebaik bila hanya misalnya sehari hanya mengambil lima sampel kalau sampel diambil dengan tepat cukup tinggi ada penelitian yang mengatakan sembilan puluhan persen tetapi pada kondisi kenyataannya dengan ribuan sampel per hari jadinya turun sekitar tujuh puluhan persen bila dilaporkan dari China mungkin tiga jawaban singkatnya ya oke jadi pertanyaan kedua lumayan panjang sih ya dari Mbak Maria Omega adalah ada kayaknya ada empat tiga tiga sampai empat pertanyaan di dalam satu blok ini pertanyaan adalah kira-kira kapan pertama kira-kira kapan ada vaksin yang tepat kedua apakah terapi yang lebih baik antara hidroski kloropin saya jawab aja langsung mungkin ya ya berhubung ada waktu ya pertama kapan vaksin yang tepat ya itu pertanyaan seluruh dunia sedang mencari ya kalau saya tahu juga saya mulai berinvestasi dan lain-lain mungkin tapi intinya adalah 12-18 bulan adalah waktu tercepat vaksin bisa ada vaksin sendiri sebelum sampai ke masyarakat ada tiga ada empat tahap ya penelitian fase satu dua tiga dan empat sekarang ada lapan vaksin yang sedang di fase satu dan dua dimana nanti setelahnya baru masuk fase tiga yang dimulai dibagikan ke masyarakat nah jadi ya kita tunggu saja lapan itu belum tentu ada yang jadi pada kondisi umum sebenarnya sukses rate vaksin itu bila ditemukan adalah 10% tetapi dengan sekarang lebih dari sekitar ada 100 vaksin yang diteliti di seluruh dunia moga-moga lebih cepat jadi kisaran yang berdasarkan yang ada adalah sekitar 12-18 bulan yang kedua apakah terapi yang lebih baik nah ini pertanyaan yang bahaya juga ya karena evidence yang ada atau bukti ilmiah yang ada belum ada yang kuat mungkin sesuatu saya bahas ya hydroxychloroquine dengan atau tanpa asitromisin belum ada randomized trial yang besar dan baik yang memberi jawaban soal ini tetapi salah satu artikel dari jurnal ilmiah yang terkenal ya New England kemarin membahas bahwa belum dalam studi yang bukan trial dari dalam kondisi normal berdasarkan data-data rakamedis tidak ada keuntungan yang signifikan setidaknya antara digunakan atau tidaknya hydroxychloroquine dengan atau tanpa asitromisin kedua remdesivir ya remdesivir sedang diteliti juga di US kemarin ada bukan kemarin minggu lalu ada hasil pelitian dari China tapi dihentikan di ini karena problemnya pasien di China terlalu sedikit untuk dilanjutkan penelitian itu memberikan hasil dimana tidak jelas apakah ada memberi manfaat atau tidak dan karena sampel yang sedikit kita jadi tidak bisa memberi kesimpulan apakah ada manfaat atau tidak sekali lagi untuk yang ini perlu penelitian lebih lanjut keempat plasma transfusi kalau yang ini evidence untuk COVID tidak baik tidak ada yang kuat baru laporan kasus tetapi pengalaman saat Ebola MERS dan SARS pertama menunjukkan adanya manfaat bila kita gunakan plasma transfusi ini jadi untuk saat ini mungkin yang paling memberi harapan bagi pasien yang berat adalah penggunaan konvalesan plasma atau plasma transfusi pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan vitamin apa yang baik vitamin yang baik tadi kalau kita bahas saat ini yang ada gambaran ke arah ada bantuan baik ada vitamin D vitamin C ekinasia elderberry zinc dan lain-lain apakah baik mereka secara umum meningkatkan kondisi imunitas tetapi untuk bukti sendiri ke COVID belum ada saat ini di China sendiri lebih dari 300 penelitian sedang dilakukan untuk herbal sendiri di Indonesia juga beberapa senter-senter seperti Universitas Indonesia Erlangga IPB dan lain-lain sedang melakukan dengan herbal-herbal Indonesia maupun dengan herbal-herbal ini jadi kita tunggu saja hasil daripada penelitian-penelitian tersebut mungkin spesifik zinc zinc itu memang ada dia regeneratif yang membantu tetapi hati-hati dia memiliki efek samping anosmia anosmia sendiri merupakan salah satu gejala pasien COVID di banyak negara jadi mungkin dapat menjadi malah menyaruhkan gejala yang ada jadi intinya kalau soal herbal dan lain-lain lebih ke selama memungkinkan dapatlah vitamin dan mineral dari makanan yang sehat seperti ini tadi kita setelah bahas jangan bergantung kepada herbal-herbal maupun suplemen vitamin dari luar itu saja mungkin ya terima kasih oke terima kasih mas Anthony dan pertanyaan terakhir ya untuk mbak Ratih ada pertanyaan dari saya langsung bacain aja pertanyaannya saya personally tipe orang yang suka belajar di kampus tapi gara-gara situasinya seperti ini saya harus belajar di rumah gara-gara saya merasa lebih challenging untuk stay fokus dan produktif di rumah jadi dia merasa kayak karena ada lockdown ini dia lebih susah belajar di rumah kira-kira dari mbak Ratih ada gak tips and tricks untuk stay fokus dan produktif di rumah oke terima kasih pertanyaannya V jadi kalau dibuat untuk menjaga ritme produktivitas maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan jadi yang pertama menurut saya yang paling penting itu adalah kita harus set up kondisi kita itu memang pada hari-hari kita kuliah memang seperti kita akan berangkat kuliah gitu jadi misalnya apa kalau kita mau berangkat kuliah kan kita biasanya pakai baju yang benar gitu ya bukan pakai daster doang atau bukan pakai kaos oblong doang misalnya gitu jadi dress up dengan seperti kita ingin berangkat kuliah terus setting sebisa mungkin adalah di lingkungan sekitar rumah atau kosan itu memang di setting pojok khusus atau tempat khusus untuk kita betul-betul bisa bekerja dengan fokus gitu sehingga secara psikologis itu kita akan jadi lebih siap juga dibandingkan ketika misalnya kita yaudah kayak gak punya apa namanya perbedaan antara kita sedang kuliah atau gak kuliah gitu loh lalu yang berikutnya adalah tadi yang saya sempat bilang juga di dalam slide adalah atur jadwal harian jadi kalau misalnya setiap hari itu sebetulnya gak harus sepanjang hari kita produktif kok santai-santai sedikit juga gak apa-apa it's okay gitu ya tapi at least adalah target-target harian terkait dengan tugas-tugas itu bisa dilakukan dengan baik gitu dan itu makanya perlu untuk kita kayak bikin to do list gitu to be more organized gitu ya misalnya hari ini target pencapaiannya adalah baca artikel jurnal misalnya sampai halaman sekian gitu ya yaudah kita stick on that gitu ya kalau misalnya nanti ternyata ada ide-ide baru buat menghasilkan suatu karya lain itu bagus juga gitu tapi yang pengen saya tekankan adalah kadang-kadang kita memaksa diri kita untuk produktif itu malah jadi gak produktif gitu jadi mulailah dari hal-hal yang kecil-kecil dulu aja target-target harian yang paling realistis yang bisa dicapai nanti kalau itu udah mulai terbiasa baru ditambah target produktifitasnya gitu karena masa-masa apa namanya social distancing dan karantina kayak gini itu bukan untuk lomba-lomba saling produktif sebetulnya gitu kan tapi bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan fisik kita kesehatan mental kita untuk tetap bisa optimal gitu itu saran dari saya ya jadi buat aturan jadwal harian terus set up bagaimana kondisi lingkungan kerja kita dan kondisi kita baju kita dan sebagainya memang betul-betul kita kayak kuliah juga jadi lebih semangat gitu instead of kita hanya sekedar pakai kaos biasa yang mungkin jadi kayak gak ada bedanya antara kuliah dengan di rumah gitu sih kalau dataran dari saya itu oke makasih Mbak Rati dan kayaknya itu closing yang bagus ya untuk webinar kita hari ini jadi tetap positif aja positif mindset pasti nanti apa namanya akan datang sendiri inspirasinya atau produktivitasnya ya jadi terima kasih untuk semuanya yang telah mendatang ke webinar kita hari ini mengenai COVID-19 jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa kontak Mbak Rati atau Mas Antoni ya di social medianya tadi yang udah ditulis di slide-nya dan pentok ini juga akan di upload ke YouTube jadi kalau tadi gak sempat mendapatin kontak detailsnya Mas Antoni atau Mbak Rati nanti bisa lihat di YouTube videonya PPI PPI channel nanti detailsnya akan di post di Instagram oke terima kasih semuanya atas nama PPI kami mengucapkan terima kasih terima kasih